Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Super Show Banyak yang bilang jodoh itu ditunggu, sudah diatur sama Tuhan Dan ditunggu, gak dateng-dateng Yaudah, kalau gak dateng, coba dicari Rob Yaudah, saya cari, gak nongol-nongol juga Akhirnya teman-teman saya bilang Kalau gitu, jodoh di jebak aja Rob Saya bingung pak, jodoh di jebak itu gimana ya Sekarang permasalahan itu katanya sih kan ada solutionnya Time will heal gitu pak Tapi kan kapan pak, semua orang kan ada masalah hidupnya gitu lho pak Oke begini, kita lihat mapnya dulu ya Bahasanya disini Selalu ada solusi bagi setiap masalah Stop dulu, stop dulu Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan Termasuk ada solusi untuk setiap masalah Yakini itu Nah jadi selalu ada solusi bagi setiap masalah Hanya sebagian memang belum kita temukan Tuh So, kalau belum ada masalah Hanya belum kita temukan Mengenai jodoh Jodoh itu seperti makanan sehat Tuhan sudah kasih Tapi kita tolak karena alasan selera Tuhan tunjukkan kalau kita membuat kesalahan Karena berdasarkan selera Bukan berdasarkan yang penting bagi kita So, sadarlah bahwa kalau jodoh juga belum bertemu Berarti sebetulnya Sudah ada Tapi kita belum melihat Pertanyaan terakhir saya Siapa yang berdoa didekatkan jodoh? Apa jawaban Tuhan? Didekatkan tapi juga lihat Loh, kan Tuhan maha menjawab permintaan Dan kita mintanya adalah didekatkan Anak belakang masjid Yuk abekan, yuk cari yang di Finlandia Ayo Ya So, kalau begitu Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Mungkin kalau kehidupan ini dilihat Dengan mata yang baru Yang baru-baru kelihatan Itu Lihatlah kehidupan dengan penglihatan yang baru ya Pak Wah setuju banget Robby Oke Pak Mario, untuk live gamesnya saya persilahkan Terima kasih Pak Ilyas, kemari Lalu ada empat laki-laki muda yang berbakat menjadi penyiksa Silahkan Mas, Pak Ilyas So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Keempat teman kita ini, Pak siapa? Arief, Pak Pak Arief Isan Pak Iksan Odi Pak Odi Made Nama siapa lagi? Isan Isan Oke Keempat orang ini Tipe-tipe yang tidak begitu berhati-hati dengan perasaan orang Dan Pak Ilyas akan membuktikan bahwa dia akan bertahan Oke Enggak baper-baperan ya Pak ya Oke upayakan Tugas teman-teman adalah membuat Pak Ilyas pertahanannya lontok Sebagai bully Oke Jadi tugas teman-teman adalah Membully Ngebully beliau dan dia akan bertahan Oke So, itu anak baik, anak mami beriman Sekarang mau dibully Silahkan Apa yang Anda mau katakan? Namanya Ilyas Ilyas Kalau gue lihat Kok muka lu kayak Kok bukan warteg sih? Udah kurus Bajunya Compeng-camping lah Muka juga Gak tampan-tampan banget Jawab Pak, jawaban Bullinya bisa lebih keren lagi gak? Gak ngena Ini bully, bukan ngelawak Baizan Udah Pak Udah-udah Kasian Pak Udah Sabar Pak Oke terus Mas Ilyas Saya ngeliat Ngeliat Anda kayaknya kasian banget ya Kayaknya hidupnya ribet Terus Bajunya Kelonggaran gitu Kalau mau nge-bully Ngomong aja Jangan kayak orang kehabisan Kata-kata Tuh kaki gerak-gerak mulu Enak Ben ya Apaan Ben? Tambal Ben Lebih dekat Coba Nah Lu gini-giniin Lu jelek Lu Gak usah hidup dah Malut gua Jangan mau main sama gua Mainnya sama yang lain aja deh ya Jangan mau main sama gua Maksudnya? Jelek lu Gak-gak jelek pel sama gua Terus emang kenapa? Kakak cocok Lu gak cocok main sama gua Mainnya Di Pinggir-pinggir kali kayak Pinggir empang atau apa kayak Jangan sama gua lagi ya Ngamain yang lain aja Merasa lebih baik Gak sih Bully bukan godain Cantik ya Mas Dari mana? Kasih Mas sama berarti Kami saya juga dari lokasi Gak boleh ngecengin sama-sama lokasi Sedius Nah Lihat Selemah-lemahnya orang Kalau bertahan Lebih kuat Sekecil-kecilnya badan Kalau dia menolak Setuju Terhadap pengginaan Dia kuat Kehabisan kata loh Padahal mereka Asli dilahirkan untuk nge-bully Terutama yang hijau itu Berarti kalau begitu Adik-adik saya yang selama ini korban bully Diam Tenang Awat Amati Satu lagi apa? Yuk berdiri Coba berdiri I masuk ke situ Di salah satu tempat Yang kosong Masuk Dah Berdiri yang gagal Lihat sana Gak bisa dibully Karena di dalamnya Sebagai anak muda Dulu yang sering dibully Karena saya duduk kecil Putih Kurang vitamin Kagetan Banyak alergi Suka dibully teman-teman Tapi begitu saya datangi mereka Dan bergabung Saya tidak dibully lagi Saya bagian dari mereka Jadi orang-orang yang Menderita karena dibully Sengaja menjauhkan diri Dari bulinya Lalu baper disana Tapi kalau dia menguatkan diri Berada disini Tidak Dia tadi waktu diam saja Tidak Padahal dia diambang pingsan Katakan saja begitu Tetapi kalau dia bertahan Mereka merasa Seperti dia kuat Sahabat-sahabat Saya yang baik hatinya Adik-adik saya yang baik hatinya Jangan baper Kuatkan diri Orang yang diam Dikira kuat Tahu senjata utama kita Dalam berhasil Di masyarakat Adalah membiarkan orang Mengira kita lebih kuat Dari aslinya Itu senjatanya Membuat orang Mengira kita Lebih pandai Dari aslinya Kalau anda Semakin diam Semakin mereka menduga Kita kuat Semakin kita banyak bicara Semakin ketahuan Berapa Betapa dangkalnya kita So yang dicontohkan tadi Oleh Pak Ilyas Dengan diam Menjawab sekali-sekali Membuat dia Sama kuatnya Dengan mereka Yang menyiksanya Terima kasih banyak Terima kasih banyak teman-teman Silahkan Silahkan Oke Pak Mario Bicara soal korban bully Pak Gak 100-200 ribuan Bahkan puluhan ribu saya yakin Itu hanya di Indonesia Anak Indonesia Pak ya Saya gak tau seluruh dunia berapa Di dunia Banyak Jumlahnya Tentu mereka sedih sebenarnya Pak Mereka mungkin larut dalam kesedihan mereka Tapi terkadang Kita bingung Pak Apakah mereka ini Gak bisa lanjutkan hidupnya Karena mereka menyalahkan diri mereka selalu sebagai korban Atau lingkungan yang kurang mendukung mereka Pak Sebenarnya Pak Yuk kita lihat meme nya Bukan kesedihan yang merusak kehidupan Tapi sikap keras kepala Untuk tidak melakukan yang lebih baik Karena merasa menjadi korban Karena merasa menjadi korban Lalu merasa berhak Untuk berlemah-lemah Ada tau patah hati Gak mandi Ada tuh Gak berhias Nih contohnya ya Wanita yang semakin lama Semakin tidak berjodoh Karena waktu dia patah hati Dia merusak penampilannya Tidak mandi Tidak bergaul Nulis di sosmednya Namanya diganti Dari Sri Lestari Gitu namanya Diganti Sri Benci Dikianati Ayo Lalu tidak berhias Lalu tidak berhias Membiarkan badannya Banyak lemak Karena pesanan-pesanan Makanan yang gampang Dapteng ke rumah itu French fries Sambung menyambung Begitu Es krim Coklat Alasannya sedang patah hati Lalu waktu keluar rumah Dia menjadi wanita Yang semakin tidak menarik Bagi laki-laki Yang di bawah kelas Yang tadi meninggalkan dia Karena merasa Berhak Untuk berlaku buruk Sebagai korban Jadi orang-orang penyedih itu Lebih rusak hidupnya Kalau dia keras kepala Anak-anak muda yang hebat Selalu keras kepala Tentang yang baik Bukan keras kepala Tentang hal-hal yang merusak Kesehatan Nama baiknya Gitu Kesehatan 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 Kesehatan